jumpa lagi bersama Arman kali ini Arman akan menceritakan sebuah kisah yang membuat anda semuanya terhibur yuk tanpa menunggu waktu berlama-lama kita saksikan saja ceritanya Jakarta adalah kota metropolitan yang sama sekali belum pernah dikunjungi kota besar dengan tingkat keruutan di level yang paling tinggi ada seorang wanita sekitar berumur 28 tahun berasal dari desa yang sangat terpencil sudah empat tahun lebih tinggal di ibu kota sejak lulus dia kuliah mau tidak mau dia harus bekerja jadi dia harus terbiasa dengan hidup di kota besar banyak orang lain yang juga berstatus sebagai pendatang waktu awal tinggal di kota besar dia harus melewati masa adaptasi yang sangat berat sejak ia lahir di desa yaitu desa yang sangat terpencil ia hidup bersama kedua orang tuanya dan beberapa anggota keluarga lainnya dan di Jakarta diharuskos sendirian tinggal baru dan di lingkungan yang sangat baru tentang kos selama ini dia sudah merasakan tiga tempat kos yang berbeda dan dia selalu berpindah-pindah tempat sebenarnya di tempat kos yang baru yaitu tempat kos yang yang kebuah yaitu sebenarnya itu cukup enak menurut dia letaknya pun di tengah kota tapi hanya sekitar enam bulan saja dia menempati tempat kos tersebut dia memutuskan untuk pindah karena tidak tahan dengan kejadian kejadian-kejadian seram yang makin lama semakin menjadi-jadi lanjut cerita dari beberapa kos sebelumnya yang sudah dia surpay rumah kos inilah yang paling nyaman sebenarnya ditambah letaknya cukup relatif dekat dengan kantor dia bekerja dia langsung memutuskan saja untuk segera pindah ke tempat yang baru karena tempat kos yang kedua sebenarnya itu cukup nyaman baginya hingga pada suatu hari yaitu hari sabtu dia pindah ke tempat yang baru tempat kos kedua yang dia tempati di kota besar itu kos itu berbentuk rumah besar rumah yang letaknya di tengah-tengah perumahan yang cukup besar bisa dibilang perumahan orang-orang elit lah akan tetapi untuk wilayah kota besar perumahan ini sebenarnya cukup sepi jalan kompleknya pun cukup lebar dengan pohon-pohon yang cukup rindang di kanan kirinya jarang sekali terlihat penghuninya sedang berinteraksi yaitu sedang berinteraksi di luar rumah paling hanya mobil-mobil mewah yang keluar masuk garasi dari setiap rumahnya tersebut semua kamar kos letaknya di lantai atas yaitu lantai atas bagian belakang jadi kalau dilihat dari depan rumah ini tidak terlihat kalau di dalamnya ada tempat kos pemiliknya adalah seorang ibu yang sudah berumur sekitar 60 tahun dia akan memanggilnya yaitu panggilan dengan sebutan ibu Dewi ibu Dewi tinggal di rumah itu dengan anak laki-lakinya mereka ada dua asisten yang membantu mengerjakan kegiatan di rumah kos tersebut dari delapan kamar yang ada itu hanya terisi lima tiga masih kosong dan layaknya dua kamar penghuninya jarang sekali pada pulang kadang sering tugas ke luar kota biasanya kalau akhir pekan semua penghuni kos pada mudik alias pulang kampung jadi nanti dia akan sendirian di kos tersebut menyeramkan begitu pun ibu Dewi ketika sedang bercakap-cakap di teras rumah ketika dia baru saja sampai setelah pulang bekerja saat itu masih sedikit sebenarnya barang bawaan yang dia bawa di tempat kamar kos yang baru yaitu hanya pakaian dan beberapa perlengkapan lainnya ibu Dewi mengucapkan seperti ini ya semoga kamu betah ya silahkan kalau mau istirahat begitu ibu Dewi menutup percakapannya kesimpulannya di rumah kos itu memberikan berbagai fasilitas seperti air minum juga perlengkapan dapur dan beberapa alat-alat rumah tangga seperti panci dan semuanya kompor pun ada setelah berbincang dengan pemilik kos dia lalu menuju kamarnya jalan menuju kamarnya yaitu pertama-tama dia harus masuk melalui garasi jadi ujung garasi yaitu di belakang tangga besi yang bentuknya melingkar dia juga harus berputar dua tiga kali lalu menaiki sampai ke atas ketika ketika sudah sampai di atas barulah terlihat kalau rumah itu banyak kamar-kamar kos kamarnya ada delapan dan tiga kamar mandi untuk penghuni lalu setelah itu akan melewati dua kamar yang berhadapan sepertinya ini adalah semacam ruang tamu ya tempat bersantai yang bisa digunakan bersama-sama di samping ruangan lantai ada lorong panjang yang kanan kirinya ada enam kamar diletaknya paling ujung sebelah kiri itu sangat sepi sekali yang sebelah kiri menyeramkan tempat itu sangat nyaman rumah ini sebenarnya sangat nyaman sekali ya menurut wanita tersebut dan dia sempat berpikir ya kalau kalau mungkin dia akan lama tinggal di tempat itu pikirnya hanya saja kekurangannya yaitu cuma satu jarak dari kamar mandi cukup jauh dan ini akan menjadi masalah jika dia harus malam-malam buang air di tengah malam selesai berberes-beres dia merebahkan tubuh di tempat tidur sambil melamun sambil akhirnya lelah dan dia pun akhirnya tertidur padahal hari itu masih cukup sore cukup lama dia tertidur sampai akhirnya dia terbangun dan kaget karena sadar kalau ternyata sudah hampir jam 9 malam sebenarnya dia cukup lama tertidur sampai akhirnya terbangun kaget karena sadar kalau itu sudah malam sekali dan dia mengucok-mucok mata kemudian dia memutuskan untuk mandi badannya itu terasa lengket karena aktivitas seharian dia lalu membawa handuk dan perlengkapan mandi lalu dia keluar kamar menuju kamar mandi tetapi ketika sudah berada di ruang tamu dia malah memutuskan untuk terlebih dahulu duduk di sopa berniat sebentar sambil menonton TV sendirian dia di depan TV dan dia yakin juga kalau sedang sendirian di lantai atas karena sama sekali tidak ada kelihatannya penghuni kos lain ataupun suara-suara kegiatan dari dalam kamar suasana sungguh sangat sepi sekali tetapi ternyata lama dia berdiam sendiri di depan TV sampai kira-kira jam setengah 10 dia masih asik menonton TV nah ketika sedang asik menonton TV dia mendengar sesuatu terdengar suaranya tak 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 dia mendengar suara langkah kaki bersepatu menaiki tangga besi yang ada di ujung sebelah kamar mandi dia hanya berpikir ah mungkin ada penghuni kos yang datang begitu pikir dalam hatinya tapi setelah dia menunggu lama ternyata tidak ada orang yang datang lalu suara itu menghilang begitu saja penasaran dia menoleh ke belakang ke arah tangga dan benar tidak ada siapa-siapa padahal dia sangat yakin kalau tadi mendengarkan suara langkah kaki menaiki tangga ya sudah lah dia pikir mungkin ada yang akan naik tangga dan tidak jadi dan turun kembali dan dia berusaha untuk berpikir positif seketika itu juga dia memutuskan untuk mandi lalu bangkit dari tempat duduk dan menuju ke toilet ada tiga kamar mandi sebenarnya dan dia bisa memilih yang mana dia inginkan tapi dia memilih yang paling pinggir dekat tangga setelah selesai ketika sedang berhanduk dan mengeringkan badan tiba-tiba dia mendengarkan suara yang sama dengan yang dia dengar sebelumnya yaitu suara langkah kaki menaiki tangga suara langkah kaki bersepatu itu terdengar lagi dan sedang menaiki tangga kali ini suaranya lebih jelas karena dia sedang berada di posisi yang sangat dekat dengan tangga dan dia yakin kalau itu suara orang yang sedang menaiki tangga penasaran lalu dia sedikit membuka pintu kamar mandi dan mengintip keluar benar benar sepersekian detik dia sempat melihat kalau ada orang yang melintas dan berjalan lalu pandangan dia terhalang dinding karena dia masuk lorong menuju ruang tamu sepertinya yang dia lihat barukan adalah seorang perempuan nampak jelas rambut panjangnya terurai dari belakang panjang dia berpikir oh ada penghuni lain yang akhirnya datang jelas dia merasa senang setelah selesai dia kembali untuk berpakaian sementara itu dia tidak melihat lagi perempuan yang tadi naik dia tidak tahu dimana perempuan tadi masuk ke kamar dan kamar yang mana dia berpikir lebih baik ya besok saja kalau dia hendak berkenalan dengan wanita tersebut waktu sudah menunjukkan jam 11 malam dan itu tidak terasa dan sebelum tidur dia berniat untuk mengambil air minum di ruangan tamu dia bersiap-siap kalau-kalau kehausan di tengah malam sehingga dia mengambil air di ruang tamu kemudian dia keluar kamar menuju ke ruang TV ruang TV terlihat memang terang lampunya memang air yang agak sedikit terdup juga tapi cukup untuk melihat sekeliling dengan jelas dia lalu mengisi botol minuman dengan air putih dari galon setelah selesai dia melangkah lagi menuju ke kamarnya ketika sedang tepat berada di depan kamar yang letaknya persis di depan kamarnya dia selintas dia mendengarkan sesuatu ada suara tawa perempuan dari kamar itu suara tawa diselingi dengan gumaman yang tidak jelas oh ternyata perempuan tadi yang mungkin lewat kamar itu inilah kamarnya dia pikir oh ternyata perempuan tadi kamarnya disini itu pikirnya dan tidak terlalu penasaran lalu dia pergi ke kamar dan menutup pintu kamarnya di kamar dia tidak langsung tidur karena sore tadi dia cukup lama tertidur hingga dia tidak merasa ngantuk sampai tengah malam dia belum juga bisa tidur dan dia hanya bermain hp sampai akhirnya sekitar jam 1 ada kejadian aneh ada yang cukup menarik perhatiannya awalnya dia mendengarkan suara kalau sepertinya kamar yang persis di depannya dia itu pintunya terbuka nah sepertinya ada penghuni yang hendak keluar tapi setelah pintu terbuka dan hening suasana begitu senyap sampai akhirnya dia mendengarkan ada suara perempuan yang sedang menangis yaitu suaranya sangat memilukan dia lalu berdiri melangkah mendekati pintu dan mendengarkan di telinganya di dekat pintu lalu dia memejamkan dan mendengarkan dengan seksama dan menangkap suara apa yang terdengar dari luar dan benar saja itu ada suara perempuan yang sedang menangis terseduh sedih dengan suara yang cukup keras tapi perlahan-lahan dia menghilang lagi dia yakin kalau suara itu asalnya bukan dari dalam kamar tetapi dari lorong depan ketika itu juga batinnya dia berperang antara hendak membuka pintu lalu melihat gelap atau membiarkan saja lalu kembali tidur tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk membuka pintu karena rasa penasarannya perlahan-lahan dia arahkan gagang pintu lalu memutarnya ada ragu dalam hatinya makanya dia sangat perlahan-lahan membuka pintu sampai akhirnya pintu itu terbuka lebar lorong kamar itu terlihat sangat gelap penerangannya hanya bersembur dari lampu yang ada di kamarnya saja pandangannya langsung diarahkan ke kamar depan ternyata kamar itu kosong tidak ada siapa-siapa tidak ada orang, tidak ada perempuan yang menangis pintu kamar depan juga dalam keadaan tertutup rapat lalu siapa yang menangis tadi pikirnya tiba-tiba dia merinding seketika dan juga langsung menutup pintu dengan cepat di atas tempat tidur dia mulai ketakutan intinya pada malam ini dan malam minggu ini dihabiskan untuk tidur nyenyak dia tidak ingin memikirkan peristiwa yang baru saja terjadi sebelumnya esok harinya yaitu hari minggu dia pun terbangun dia bangun cukup siang karena malamnya dia tidak bisa tidur karena gangguan suara-suara wanita semalam yang sedang menangis setelah itu dia mengutuskan untuk mandi tapi ketika lewat ruangan TV dalam perjalanan menuju toilet dia melihat ada seseorang yang sedang duduk menonton TV dia berpikir ah mungkin ini hanya penghuni baru dan dia pun berkenalan yaitu namanya Aldi saat itu dia berkenalan dan berkencang-kencang panjang lebar dengan Aldi Aldi sepertinya laki-laki yang baik dan sangat menyenangkan kantornya tempat bekerjanya sebenarnya sama yaitu sama dengan tempat dia bekerja lalu mas Aldi semalam minat di kosan temannya dan dia baru datang hari ini lalu dia bercerita kepada mas Aldi tentang kejadian semalam oh begitu kata mas Aldi mas Aldi hanya pura-pura dan menganggul pelang tapi raut wajahnya kelihatan kalau dia sepertinya tidak bingung dan dia hanya mendengarkan cerita wanita tersebut dari percakapan siang ini dia dapat banyak info tambahan tentang tempat kos ini menurut Aldi yang paling sering tinggal disini hanya dia dan Mbak Asti dua penghuni lainnya jarang sekali kelihatan waktu itu Mbak Asti sedang pulang kampung yaitu pulang ke Bandung akhirnya dia bisa berkenalan dengan semua penghuni kos yang ada di tempat tersebut tapi dengan seiringnya berjalan waktu semakin banyak kejanggalan dan keanehan yang dia rasakan awalnya sih hanya kejanggalan dan keanehan kecil yang bisa dianggap remeh dia mendengarkan seperti suara orang naik tangga padahal tidak ada siapa-siapa seperti juga TV yang tiba-tiba menyala sendiri dan dengan suara polumo yang cukup tinggi atau seperti suara air galon yaitu air minum yang mengeluarkan suara seperti ada orang yang sedang menuangkan air untuk minum padahal tidak ada orang sama sekali hari ini sendirian di kos di akhir minggu ketika semua penghuni mudik atau bermalam di tempat lain yaitu hanya dia saja yang tidak pergi awalnya semua kejanggalan itu dianggap seperti angin lalu saja dan dia pun sebenarnya tidak memperdulikannya tapi lama-kelamaan semakin menjadi-jadi sementara penghuni kos lain seperti menghindar ketika dia membuka percakapan untuk membahas itu sepertinya semuanya menutup untuk tidak membicarakannya dan dia semakin sering mendengarkan suara perempuan menangis kadang juga tertawa atau kadang seperti orang yang sedang bicara sendirian yaitu suara tersebut dari kamar depan atau dari lorong depan kamarnya jadi dia berpikir siapa perempuan itu sampai akhirnya ada kejadian yang sangat seram yang membuat dia memutuskan untuk pindah mencari kosan yang lain dia masih ingat waktu itu jumat malam semua penghuni sudah meninggalkan tempat kos dan pulang ke rumah masing-masing dia tinggal sendirian seperti biasanya di malam minggu sepulang kerja selesai berberes mandi dia menghabiskan waktu di depan tipi dia sendirian dia asik tertawa cekikikan karena kelupuannya yang memang sedang tayang yang terkadang membuat dia tertawa kencang karena saking lucunya acara tipi tersebut sebenarnya waktu itu belum terlalu malam ya mungkin sekitar jam 9 tapi semakin malam acara tipi itu semakin lucu dan sangat menarik dia semakin sering tertawa cekikikan sampai ketika dia harus mengecilkan puluma tipi karena mendengarkan ada suara yang sangat aneh sepertinya beberapa menit terakhir ada orang tertawa juga sendirian seperti ada suara tawa yang lain yaitu mengiringi tawanya dan dia sebenarnya sedang tertawa berdua tapi entah siapa itu yang tertawa berdua dengannya setelah itu dia mematikan TV tersebut suasana menjadi hening dan tidak ada suara apa-apa tapi dia selalu berpikir positif ah mungkin itu ada suara tawa yang dari bawah ya sudah lah dia lalu kembali menaiki volume TV lalu dia asyik menonton acara TV suasana cukup hening di malam itu tapi sekitar jam 10 lewat tiba-tiba kantuknya pun datang tapi sekitar jam 10 malam tiba-tiba rasa kantuknya pun datang lelah tubuhnya membuat dia tidak tahan dan ingin segera tertidur akhirnya dia tertidur di depan TV dia tertidur di atas sofa saat itu ada suara yang tertawa cekikikan yaitu suara perempuan yang biasa dia dengar suara itu membangunkan dia tertidur setelah dia bangun dia melihat jam ternyata sudah menunjukkan jam 2 dan itu sudah sangat malam sekali sudah jam 2 seperti ini dia di depan televisi di atas sofa sekali lagi dia mendengarkan suara tersebut siapa yang cekikkan di tengah malam ini pikirnya suara tawa yang sangat jelas terdengar dari arahnya dia yakin kalau asalnya dari sekitar kamar mandi yang tadinya dia lemas karena baru saja terjaga dari tidurnya dia jadi segar karena suara ini suara yang tentu saja itu suara yang sangat mencekan sekali dan tiba-tiba terdengar lagi suara tertawa seperti suara wanita bulu kuduknya berdiri dan merinding seketika itu juga pada detik itu dia memutuskan untuk meninggalkan ruangan TV lalu masuk ke kamarnya namun ketika sudah bangkit dari duduk dan ingin melangkah ke kamar dan dia pun melihat ke kamar mandi tersebut refleks dia menoleh ke kiri karena mendengarkan tawa cekikan itu dari kamar mandi tersebut pada saat itulah akhirnya dia bisa melihat sumber suara itu di ujung lorong di sebelah kamar mandi dia melihat sosok perempuan yang sedang duduk di lantai dengan rambut panjang terurai wajahnya pencet dengan lingkaran gelap di sekitar matanya dengan mimik yang serau lagi-lagi dia tertawa cekikikan sambil menatap tajam sompak dia langsung mempercempat langkah menuluh kamarnya lalu secepat-cepatnya dia masuk ke kamar tapi ketika sudah tepat berada di depan pintu lagi-lagi dia melirik ke tempat perempuan tersebut semakin mengerikan karena ternyata dia sudah tidak ada di posisinya sudah tidak duduk lagi sosok serang itu kini sedang berjalan pelan menyelusuri lorong menuju tempat dia sekarang berada dari mata dia masih dapat melihat kalau perempuan itu semakin dekat dan semakin dekat tapi akhirnya dia dapat membuka pintu cepat-cepat dia masuk kamar suasana semakin mencekam karena selama itu pula suara tertawa itu terus terdengar dan semakin jelas dan juga semakin mendekat sampai akhirnya suara tawa itu berhenti sepertinya berhenti tepat di depan pintu kamarnya seketika itu suasana menjadi hening dan sangat sepi tidak ada suara sama sekali perlahan-lahan dia menarik selimutnya hingga menutup tubuhnya sampai sebatas mulutnya ketika melihat gagang pintu kamar bergerak dengan sendirinya ada yang coba-coba membuka pintu dari luar dan sialnya dia tadi lupa mengunci pintu kamar gemetar tubuh dia menyaksikan itu semua desir darah terasa mengalir lebih cepat dari biasanya dia pun nyaris menangis ketika akhirnya dia melihat sosok perempuan menyeramkan itu tengah berdiri di luar kamarnya ketika perlahan pintu akhirnya terbuka dia berdiri menatap tajam dan terserim dengan wajah datar tanpa air presi kemudian dia mulai bergerak masuk ke dalam kamarnya dia yang sudah dipuncak ketakutan melihat itu semua langsung menarik selimut hingga menutup wajah lalu memiringkan tubuh jadi dia menghadap ke dinding dan dia pun tidak tahan lagi dia menangis perlahan-lahan sekali lagi tertawa itu terdengar jelas kalau dia sedang berdiri tepat di belakang di samping tempat tidurnya beberapa belas detik kemudian kejadian semakin parah dia merasa kalau sebenarnya ada yang mengisi ruang kosong di tempat tidurnya ada yang merebahkan tubuhnya di samping tubuhnya dan dia pun yakin kalau itu adalah sosok perempuan yang menyeramkan tadi yang sedang berbaring di tempat tidurnya benar dia lalu tertawa cekik-cekikan pelang jelas terdengar karena memang asal suara itu sangat dekat dengan telinganya dan dia pun menangis dalam hati sejadi-jadinya sampai ketika perlahan-lahan hawa hangat datang menyelimuti kulitnya dan merayap dari punggung hingga ke seluruh tubuhnya akhirnya dia tidak ingat apa-apa lagi alias pingsan sungguh peristiwa terseram yang pernah dialami selama hidup tidak berpikir panjang besoknya dia langsung memutuskan untuk cari tempat kos yang baru sambil menunggu dapat tempat yang baru dia menginap di rumah salah satu teman kantornya yaitu untuk menginap sementara waktu saja selang seminggu kemudian dia bertemu Aldi di tempat kos pada saat itu akhirnya dia berpincang-pincang panjang lebar ketika memutuskan untuk makan malam bersama jadi kamar depan itu kosong dari dulu sebenarnya dan tidak pernah ada yang tahan lama tinggal di situ termasuk kamarnya wanita tersebut itu penjelasan dari Aldi ternyata dulunya pernah ada seorang wanita yang tinggal di tempat tersebut dan dia meninggal dan dia meninggal tapi tidak jelas kenapa meninggalnya yaitu meninggal di kamar tepat di tempat kamar kos yang ditempati oleh wanita tersebut Aldi menjelaskan panjang lebar dia hanya mendengarkan saja cerita Aldi tersebut semakin membulatkan tekadnya wanita tersebut untuk pindah sampai akhirnya menemukan tempat kos yang baru yang dia tempati sekarang ini sekian cerita kali ini dan tetap waspada buat yang baru saja tinggal di tempat kos yang baru sumber cerita ini bersumber dari kumparan kom dan juga diceritakan oleh berhistory Arman pamit dan undur diri untuk menceritakan kisah-kisah mistis selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati